Dua orang pasangan suami istri di Lumajang, Jawa Timur di Aniaya, orang tak dikenal saat tidur di rumahnya pada Kamis dini hari. Korban dipukul dengan cangkul hingga terluka parah di bagian kepala. Kakek Pandi, warga desa Dorogowo, kecamatan Kunir, baru saja pulang dari rumah sakit setelah mendapatkan perawatan intensif. Ia mengalami luka di bagian kepala hingga harus dijahit. Sementara istrinya Jumina masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang akibat mengalami pecah tulang kepala. Selanjutnya ia akan dirujuk ke rumah sakit di Jember. Kedua kakek nenek ini mengalami penganiayaan saat mereka sedang tidur di depan ruang tamu sambil menonton televisi. Tanpa disadari tiba-tiba ada orang yang tak dikenal masuk ke dalam rumah korban dan menganiaya korban secara membabi buta dengan cangkul. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, penganiayaan ini bukan bermotif perampokan. Sebab harta benda korban tidak ada satupun yang hilang. Untuk pelaku satu orang menggunakan masker sehingga tidak kelihatan menggunakan masker. Ada ciri-ciri khusus dari pelakunya? Kalau ciri-ciri khusus tidak ada. Pakai masker hitam, orangnya pakai baju merah. Pelaku tunggalan? Tunggal. Kini polisi masih melakukan penyelidikan secara mendalam kasus ini. Ada dugaan kasus penganiayaan ini dilatar belakangi rebutan harta warisan. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur